Hai Mams, kembali lagi di Mams Talk Tapi sebelum kita menuju ke tema hari ini Aku seperti biasa, kalau gak ngingetin bukan aku namanya ya Jadi Mams, kita semakin dekat dengan Doodle Karena sekarang minyak telon Doodle bisa didapatkan di Apotek Century seluruh Indonesia Dan juga di Apotek Viva di Jawa Bali Mantap kan? Jadi di sebelah aku ini sudah ada seorang dokter cantik Dokter spesialis anak, kalau udah mendengar kata-kata dokter spesialis anak tuh Kayaknya temanya bakal bikin deg-degan Ini karena hari ini kita akan membahas soal stunting dan gangguan mental Apakah kedua hal itu berkaitan? Kita bahas langsung bersama dokter Galuh dari Rumah Sakit UNS Selamat datang di Mams Talk dokter Halo Kak Adi, selamat datang Cantik sekali dokter, masih muda banget kayaknya ya Oh iya, padahal gak percaya nih kalau saya dokter anak nih ya Banyak yang ngira saya tuh koas Aku masih percaya Semua audience disini percaya dia Aku percaya kalau dokter pakai baju SMP juga kayaknya masih SMP pantus ya Soalnya lucu gitu imut-imut kayak masih muda banget Sehat dokter? Sehat Alhamdulillah Jadi dok langsung saja ke tema kita hari ini Aku sering dengar stunting, sering dengar gizi buruk Nah sebenarnya bedanya gizi buruk dan stunting ini apa nih? Oke, sebenarnya gizi buruk itu sudah kondisi yang lanjut nih ya Kayak dari awal itu sebenarnya diawali berat badannya turun dulu Kemudian nanti kalau lama-lama nih berat badan turun gak diapasi dengan baik Dia akan jadi stunting Nah stunting itu sebenarnya tuh istilah alhamnya tuh pendek ya Pendek dimana tinggi badannya si anak ini Dia itu tidak sesuai dengan rekomendasi gitu ya Rekomendasi ibu-ibu biasanya pakai KMS bisa Atau sekarang kalau yang mamah muda kekinian itu sekarang Mestinya sudah pakai aplikasi ya Mungkin sudah tahu aplikasi dari IDAI yang namanya Primaku itu Nah itu dia disitu loh kok tinggi badannya kurang Nah seperti itu, itu stunting ya Nah kalau keduanya itu gak diatasi dengan baik Akhirnya jadilah dia gizi buruk gitu Makanya sebenarnya kalau ditanya bedanya apa ya Stunting ini bisa dibilang kondisi yang belum Istilahnya belum terlanjur lah Istilahnya sampai menuju ke gizi buruk ya Walaupun sebenarnya stunting ini sendiri pun itu Suatu hal yang sudah berefek banyak efek negatifnya gitu Jadi bisa dibilang kalau gizi buruk ini adalah salah satu dampak dari stunting juga ya dok? Iya Oke jadi itu kondisi yang sudah buruknya gitu ya Diawali dari stunting itu tadi Tapi nih dok kalau kita ngomongin soal stunting kan pasti ya itu tadi dampaknya kan Fisik pendek apa segala macam Apakah ada dampak selain fisik kayak mental misalnya? Loh justru stunting itu efek utamanya adalah di mental Nah kadang-kadang yang mams belum tahu ini adalah Oh stunting itu kan pendek ya dok Ah nanti kan diatas 2 tahun anakku masih bisa tinggi Kok 1000 hari pertama kehidupan itu maksudnya apa sih? Kok kita pada germas ya gerakan masyarakat semua pada heboh tentang 1000 hari Ayo waktunya 1000 hari nanti gak bisa kembali loh Lah apanya yang gak bisa kembali? Nah semata-mata ini bukan hanya tingginya yang gak bisa kembali Tapi justru mentalnya gitu Nah mentalnya kenapa gak bisa kembali? Ya macam-macam dampaknya Bisa ke gangguan perilaku Kemudian yang jelas IQ Nah penurunan IQ itu ya Dialami oleh anak-anak yang sudah terlanjur stunting di usia golden period Nah dibari pertama kehidupan itu Nah itu poinnya Ternyata dampak utamanya malah di mental gitu ya Dan itu kan gak kelihatan langsung bener ya dok? Yes ya gak kelihatan langsung Jadi banyak mamah-mamah nih ya sekarang ya Apalagi Mahmud Abbas Mahnah muda anak baru satu ya Itu istilah kekinian-kekinian gitu ya Aku banget oh my god aku Mahmud Abbas ya Pada galau-galau seperti itu ya Jadi dok ini kan anakku misalkan pendek nih Nah tapi kan anakku masih pintar-pintar aja tuh dok Wah pintar ini pintar ini Oke sekarang Tetapi kalau ini tidak kita atasi dengan baik dan as soon as possible Nantinya nih kondisi IQ nya akan menurun Misalkan kelas berapa dia suruh nyelesaikan soal matematika kok lola ya Misal seperti itu atau misalkan oh problem solving Misalkan nyelesaikan game atau apa atau apa gitu Kadang-kadang susah bagi anak susahnya dia dibanding dengan yang lain Nah gitu-gitu yang kadang tidak kita sadar sekarang Betul-betul-betul Jadi emang bener-bener panjang ya dok Dampak si stunting ini ya Dan memang harus diperhatikan Jadi apa yang harus dilakukan nih sama mam Biar terhindar ya daripada stunting Oke kalau misalkan memang stunting pertama PR mamah-mamah ini ya Kalau misalkan punya anak yang usia golden period ya terutama nih ya Bukan berarti stunting itu hanya bisa terjadi seribu hari pertama loh ya Setelah itu masih bisa juga ya Masih bisa hanya memang kalau kita bisa mengetahui nih Si stunting di seribu hari pertama kehidupan Dia kalau kita tindak lanjuti hasilnya bisa optimal Nah dibanding dengan kalau kita taunya setelah itu Kan sayang nih Nah maka dari itu pemantauan putra-putri kita harus bagus Berat badannya seperti apa Kemudian panjang badannya bagaimana Jadi sekarang era pandemi nih Mamah-mamah pada oh gak ada posyandu dok Begini-begini-begini Ya gak usah posyandu kita pakai aja Ukur tinggi badan atau panjang badan dan berat badan Kita upload tuh ke KMS Terus ke aplikasi tadi Primaku Sehingga kita bisa melakukan pemantauan secara mandiri Nah kalau seandainya aduh kok galau ya Hati sudah mulai gundah-gulena Nah silahkan datang ke vaskas terdekat Ini gimana ya normal gak sih bla 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 gitu Aku langsung deg-degan gitu Karena aku selama ini tuh kayak sering banget mengalami insecure Yang kayak anak gue kok kecil ya gitu Karena anak gue kok gini ya kayaknya makannya sebenarnya juga banyak deh gitu kan Tapi kok anaknya gini-gini aja gitu Kadang suka emang suka deg-degan Tapi ngomongin soal selain fisik nih Ngomongin soal mental tadi Apa sih dampak mental selain tadi apa aja dok IQ terus problem solving segala macam Daya ingat nih memory Oh itu juga ya Jadi apa aja deh dok dampak ke mentalnya si anak Jadi dampak ke mental adalah ya proses belajar Jadi proses belajar ada yang nangkepnya cepat atau enggak Orang bilang ah ya bapak ibunya aja pinter dok Anaknya pasti nah seperti itu Ah ya apa namanya Apa ya proses lain proses belajar Terus kemudian problem solvingnya dia seperti apa Terus kemudian daya ingat memory Nah kadang-kadang orang itu malah Dok minta vitamin dong yang the best Biar anakku bisa pinter ini 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 Padahal dia stunting Mau dikasih vitamin seberapapun Mulai dari yang harga murah sampai yang harganya mahal sekalipun Tidak akan bisa untuk mengatasi itu Apabila memang problem stunting yang utama ini tidak kita atasi Nah gitu Jadi memang hal ini yang harus dipelajari Jadi kalau misalkan di atas ribu hari pertama kita telat mengatasi hal ini Nanti dampaknya akan fatal Terlalu seperti itu Oke banyak banget ternyata ya Tapi mungkin enggak ada dampak mental yang lebih gawat gitu Maksudnya kayak anak menjadi punya gangguan Iya perilaku Oke Gangguan perilaku atau mungkin bahkan gangguan mental tertentu gitu dok mungkin Oke kalau misalkan gangguan perilaku Iya ya banyak literatur yang memang mengatakan gangguan perilaku Atau mungkin gangguan untuk kepercaya diri ya Tapi kalau misalkan untuk kegangguan mental seperti mungkin Penyakit-penyakit seperti autis ADHD Kemudian ya Terus apa Hiperaktif Seperti itu memang belum ada korelasi secara bukti Yang cukup menyakinkan dengan stunting ini Justru malah ke IQ atau kognitif Kognitif itu yang utama Tapi kalau yang untuk itu ada di laporan Cuman memang buktinya belum cukup kuat untuk mengarah ke sana Oke oke Tapi berarti ya itu tadi ya Dampak-dampaknya lebih ke begitu-gitunya ya dok ya Yes Dan itu tidak bisa diatasi lagi mungkin Nah sebenarnya kalau kita bilang bisa mengatasi Tergantung Umur berapa kita mau action Oke Nah kalau misalkan itu tadi Kalau kita actionnya itu sedini mungkin Hasil akan optimal Ibaratnya oh bisa nih kita mencapai hasil 80% Misal ya Tetapi kalau misalkan ada datang 3,5 tahun 4 tahun dok Anakku kok di sekolah ngantuan ya Anakku kok di sekolah males ya Iya saya tuh bingung deh dok Diajarin ini gak bisa-bisa Terus gimana minta vitamin dong dok Vitamin otak biar pintar Tapi datangnya di usia 4 tahun Coba deh gimana Nah datang di usia 4 tahun minta vitamin otak Nah tetapi tidak menilai ke belakang Dan tidak kita sadari bahwa sekarang ini Apa yang kita hadapi sekarang ini adalah merupakan efek dari masalah monah Nah itu maksudnya Memang bisa diatasi bisa tetapi hasilnya tidak seoptimal 80% tadi mungkin hanya Nah itulah kenapa sebabnya Orang-orang menggembur-gemburkan tentang stunting ini Apa sih Karena biasanya emang benar-benar ketahuannya Benar-benar pas sudah terlambat gitu ya dok ya Tapi mungkin satu hal yang harus saya garis bawahnya disini ya Anak pendek atau memang kecil Belum tentu juga dia stunting Jadi agak legan ya buat Kak Adis yang sebagai Mahmud Abbas tadi ya Sebenarnya jadi gini Dok anak saya kecil Terus kemudian tinggi badan panjang badan Tetapi apakah anak saya ini termasuk stunting Padahal dia makannya banyak sih dok Dan dia kemampuannya bagus Oke kita kaji Bagaimana kah tinggi potensi genetik kedua orang tuanya Jadi bagaimanapun juga nih Tinggi orang tua itu bisa ngefek nih Meskipun kecil presentasenya ya dok ya Nah itu nanti akan kita kaji Apakah anak ini kecilnya itu karena masalah gisi atau bukan gitu Dan mungkin pendek itu bukan hanya stunting Tetapi bisa aja perawatan pendek secara familial atau genetik Kemudian mungkin ada yang lain misalnya kekurangan hormon Pertumbuhan tertentu dan sebagainya Jadi tidak melulu si pendek itu adalah masalah gisi Nah yang bisa kita atasi adalah si masalah pendek ini Yang ada kaitannya dengan gisi Yuk kita intervensi sama-sama Harus semua kerjasama Kita gak bisa mamahnya doang Oke oke Mungkin dokternya doang atau siapa gitu Padahal aku kenang Iya Se rumah ya Mamah papahnya udah semangat Eh Ayangnya Oh gini 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 Nah seperti itu ya Jadi memang butuh kerjasama jadi semuanya Oke sekarang berarti pertanyaan aku ganti ini dok Apa? Ciri-ciri anak stunting Di luar ciri-ciri fisik Mungkin gak dok anak yang tingginya Apa namanya Cukup, bener, gemuk gitu Dia ternyata stunting Mungkin gak tuh dok? Ya kalau misalkan kita bicara stunting Itu otomatis nomor satu kita harus tahu Tinggi badan anak ini berada di zona mana nih Ya oke Sebenarnya kalau misalkan anak ini pendek nih ya Wah tinggi badan anakku kok berada di zona ini ya Nanti grafiknya kita pakai WHO dari WHO Itu kok pendek ya di bawah minus dua Berarti ini stunting Artinya bukan ting dulu Tid artinya pendek Stuntting Aku pernah denger juga nih soal stunting dari dokter Nah stunting dulu Nah tit kenapa kok gak tinggi itu Kalau dia masalah gisi Jadi itu stunting dulu pendek dulu nih Nah kalau si pendek ternyata problemnya adalah pergisi Kemudian Nah maka kita sebut itu stunting Yang harus kita bla 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 Tetapi kalau stunting ini ternyata ada faktor X yang lain Nah itu yang perlu kita kaji lebih lanjut Mungkin dia harus foto usia tulangnya Mungkin harus cek gormon pertumbuhnya dan sebagainya Nah kalau kemudian memang ada problem seperti itu Tapi tumbuh kembangnya bagus dan sebagainya Mungkin dia termasuk yang apa Stunting pendek yang familial itu Tadi banyak orang pendek-pendek yang cerdas-cerdas ya Seperti banyak tokoh-tokoh di Indonesia maupun di dunia Yang secara fisik itu beliau pendek Tetapi cerdasnya luar biasa Nah itu dia Ya Pak Habibi Ada banyak banget ya orang-orang yang memang pendek Bukan karena stunting berarti ya dok ya Sudah pasti gitu ya Berarti ciri-cirinya ya itu dulu pendek dulu Terus ada mungkin Apa namanya Agak sedikit lebih lambat mungkin Perkembangannya dibanding anak-anak lain Bisa delay dalam hal mungkin ya Mungkin bicaranya Misalkan kemudian juga Personal sosial Ini orang kok takut ya Even lepas dari pandemi seperti ini ya Namanya anak-anak produk pandemi Pasti lihat orang takut kan di rumah terus gitu ya Tapi personal sosial itu bisa kita nilai dari orang sekitar ya Terus kemudian juga bagaimana kemampuan motorik kasar, motorik halus Ini mau warna bisa enggak Itu secara sederhana dulu Nah kemudian Nanti terus diajarin satu, dua, apa Kok dia agak lama ya Penerimaannya bisa jadi ke arah sana Dan yang jelas adalah Mungkin dampaknya dari stunting adalah rentan infeksi Oh ada juga ya Ini anak kok gampang panas ya Kok gampang sakit ya Aduh jangan-jangan Nah seperti itu Apa mungkin Atau mungkin bisa juga Dok anakku sebenarnya makannya banyak Kok jadi stunting ya dia Banyak loh dok maamnya banyak loh Apa itu berarti masalahnya? Nah mungkin ada satu Banyak itu apanya nih Namanya orang Orsi ya Orang Indonesia itu kalau enggak makan nasi Berarti belum makan ya Tapi makannya nasi itu nasi, soto, sop Pelauhnya perkedel itu karbo semua Mana prohenya gitu Makanya Masih sop-sopnya juga mau pakai daging-dagingan ya Banyaknya tuh sih banyak Tapi komposisinya bagaimana Betul atau tidak gitu Kemudian yang kedua Kalau misalkan komposisi sudah dok Saya ikutin resep-resep IG dan segala macam Oke Tapi adakah penyakit lain yang mendasari? Nah itu harus kita kaji lebih lanjut nih Kok jadi stunting ya Makan banyak, ini banyak Kok ada seperti Mungkin misalkan flag paru ya Bahasa awam Atau mungkin PBC pada anak Atau mungkin ada kelainan-kelainan jantung Yang tidak disadari Atau mungkin ada penyakit alergi Yang berkepanjangan yang kita tidak sadar Mungkin dia harus ganti susu Misalkan Atau mungkin dia harus mengkaji Oh diet eliminasi alergi tertentu Supaya dia bisa mencapai pertumbuhan yang optimal Karena kalau makan macam-macam Kok enggak diserap sempurna? Nah otomatis kan Enggak jadi daging dong Badannya enggak gendut-gendut Nah seperti itu Jadi tetap harus mengkaji satu demi satu Memang harus konsultasi sama dokter ya Ya Jadi enggak Enggak bisa mutusin sendiri juga ya dok ya Daripada galau-galau sendiri kan Ya kita harus sharing Benar-benar ingin nebak-nebak sendiri gitu ya Berarti selain Selain apa namanya Kesalahan Bukan kesalahan juga Tapi selain Kurangnya nutrisi Itu berarti ternyata ada penyakit-penyakit tertentu Yang memang bisa bikin anak stunting gitu ya dok ya Ya aku pernah-pernah dengerin Penyakit yang paling umum Yang Maksudnya Gampang gitu Si anak ini dapet Kayak TB paru itu kayaknya gampang ya dok Ya tergantung lingkungan Kadang-kadang TB itu Ya kalau TB pada anak itu Kebanyakan tidak menular ya Karena anak itu Tidak yang nularin dahak Gruk-gruk sama sesama anak gitu ya Kalau misalkan seorang anak didiagnosis Bahwa dia itu TB Dah kemungkinan besar Penularnya adalah Orang yang lebih tua di sekitarnya Atau Ya mungkin remaja ya Kakak yang sudah bisa mengeluarkan dahak Gitu Tapi kalau biasanya Balita tuh Balita tuh Sangat-sangat kecil Dan jarang sekali Berarti dari sekitarnya yang lebih tua Dan itu frekuen Harus terus-menerus Gak bisa Sulapan Misalkan dok Dua minggu yang lalu Saya lagi main ke tempat sepupu Dia tuh pembatan flek dok Wah anak saya ini Dua minggu kemudian loh Kok panas Kok begini Kok begini Apa anak saya flek ya Gak secepat itu Beda dengan mungkin covid ya Cepat banget Ya itu harus butuh apa ya Kan terseno jalaran soko kulino ya Si ini Si STTB ini juga begitu Jadi dia kulino dulu paparan Terus menerus tanpa disadari Karena anaknya gak yang demam Biasa aja Tapi lama-lama loh Berdampak berat badannya Baru ngeh gitu Akhirnya baru diperiksa Di ronsen segala macam Iya itu Dan ada step-stepnya Untuk menetapkan Bahwa si anak ini TB Nah gitu Ada tesnya juga ya Yes Kalau misalnya oke Si anak ini TB ternyata Apa yang harus dilakukan nih dok Nah otomatis Ya setelah berkonsultasi nih ya Melakukan step by step itu Dan diponis bahwa Anak ini adalah TB Otomatis ya Dokter yang bersangkutan Pasti akan melakukan pengobatan Ya oke Namanya Pasalah utama di TB Yang menyebabkan dia stunting Ya harus diobatin dulu dong Kalau misalkan kita mau dikasih makan apapun Protein hewan Ikan laut Seheboh apapun Tetap ada ya Kalau ini gak diatasi Pasti gak bisa Oke Otomatis ini diatasi Tapi jalur nutrisi juga Harus kita Jalani juga Oke Sambil nyari yang lain-lain Misalkan alergi atau tidak Dan segala macam Nah Kalau misalkan sudah itu Sambil dipantau berat badannya Dan menem obat yang teratur Gitu Dan itu lama ya dok ya Jangan waktunya lama ya 6 bulan Untuk meluarin si TB ini 6 bulan 6 bulan itu Kita harus evaluasi lagi Kadang-kadang dokter harus mengambil tindakan Apakah Dia diperpanjang jadi 9 bulan atau tidak Biasanya kalau TB kelenjar Misalkan ada Aduh Ada benjolan-benjolan Anak saya itu gak batuk loh dok Kok di vanus TB Emang TB punyanya si paru Doang Oke Nah TB itu bisa juga punyanya macem-macem Ada yang parah punya TB otak Ada yang TB tulang Ya Ada Nah kebanyakan pada anak-anak adalah TB kelenjar Oke Nah Aduh gimana ya dok ini TB Nah seperti itu gak batuk Karena TB kelenjar Nah seperti itu Nah tapi tetap harus di Evaluasi rutin minum obat teratur Dan perbaikan gisi Supaya si TB ini juga cepat pergi Walaupun memang Yang utama adalah Sekitarnya harus di Explore juga Kita ngobatin anaknya Baik-baik Wah sudah benar-benar di eman Istilahnya ya Tapi ternyata Si penular itu kita gak tahu Misalkan ART Atau mungkin yang sekitar Nah orang tuanya sendiri juga bisa Nah orang tuanya sendiri juga bisa Makanya kita harus dengan berbesar hati Yuk siapa Supaya tidak pingpong Betul Nah kalau ini stunting Sudah saya pengobatan Duh gak gini-gini Akhirnya ternyata tersangkanya Nah itu dia So kalau misalkan kita memang Mau tutas semuanya Ya harus Semua kita harus di Explore gitu Jadi gitu penanganannya ribet banget ya Jangan sampai terlambat banget nih Berarti nih mams nih Karena emang gitu kan dok ya Ini bisa berlanjut sampai dewasa ya dok Misalnya ketahuan di usia Yang udah di atas seribu hari Entah 4 tahun Atau 6 tahun mungkin udah sekolah SD baru mulai berasa ibunya Kok anak gue lambat ya Yang paling sering gitu gak sih Ketahuannya kayak umur-umur 7 tahun 6 tahun gitu kan dok Nah kalau misalnya sudah Ketahuannya di usia segitu Asi bisa diperbaiki gak dok? Ya kecil Karena memang perbaikan dari stunting ini Atau memang perbaikan IQ ya Namanya Apa ya serabut saraf Atau kita bilang bahasa ininya sinaps ya Jadi saraf itu dari kecil itu Membuat simpul-simpul-simpul Seperti itu kan Nah kalau misalkan seribu hari Ibaratnya si simpul itu masih bisa optimal Tetapi kalau kita sudah 7 tahun Dia sudah Apa namanya Wah baru ketahuan Nah untuk membuat simpul-simpul itu Ibaratnya serabut saraf itu udah gak elastis lagi Bisa oke Tapi dengan Effort yang lebih Extra Yes Extra daripada yang itu gitu Gampangan Ya dipancing lebih Treatmentnya juga beda lagi Selain itu Tetap harus holistik Jadi dari itu tadi orang tua Kalau mungkin dia memang perlu untuk Guru khusus Atau memang terapi khusus Fisioterapis Misalkan dalam hal fisioterapis Atau okupasi terapis Atau apa Harus berkolaborasi Gak bisa sendiri Pada yang ada banyak mamsnya itu Pada emosi gitu kan Hih Ajarin gini-gini Gak bisa-bisa seperti itu Yang gak boleh seperti itu Nanti anaknya jadi Mama kok gelap Nah nanti garuh ke macam-macam Mentalnya juga Iya itu tambah Kasian kan Jadi memang harus benar-benar Bisa-bisa Cuman memang hasilnya itu tadi Tidak optimal Berarti ya Orang tuanya juga harus benar-benar yang kayak Berbesar hati Sabar Gak boleh yang malah jadi ikutan marah Malah ngomel sama anaknya Apalagi ada juga yang sampai menyalahkan diri sendiri Karena menyesal gitu Kurang maksimal gitu kan dok Ada tips mungkin Untuk ibu-ibu dengan anak yang lagi baru aja Misalnya di Di poni stunting nih dok Aku kemarin soalnya Sempat ngobrol sama temen-temenku yang Ini anaknya harus di Dan jatuh sih Dicek TB-nya gak masalah Berarti emang Emang kurang nutrisi segala macam Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri Terus jadi setres sendiri Ngurusin anaknya jadi Kayak beban gitu-gitu loh dok Ada tips mungkin untuk mams Oke sebenarnya gini Kita harus pastikan jalur semua aman dulu Ya Jadi kayak tadi Jalur infeksi aman tadi Oke Nah sekarang Kalau jalur infeksi Jalur yang lain-lain aman Sudah kita eksplor Tinggal satu jalur yang harus kita jalani bareng-bareng Yaitu jalur nutrisi Nah nutrisi apa Ya Makanya dia gimana Kita evaluasi lagi Oh iya pagi makan ini-ini Akhirnya kurang gak ya asupanku Oh kayaknya cukup-cukup Bener atau gimana Kuantitas cukup Tapi kualitas bagaimana Nah kita harus mengkaji Masa anak nasi sap itu tadi Seneng wah kenyang Memang kenyang Kalori tinggi kenyang Tetapi karbo Nah bagaimana Padahal untuk Memperbaiki stunting Sel-sel otak Kita harus tinggi protein Dan yang terutama adalah Zat besi Mikronutinan zat besi dan zinc Ada dimana Kadang-kadang makanan harus Yang berfortifikasi Tinggi zat besi Seperti itu Nah perlu gak dok Susu Ya Kalau seandainya dari makanan itu Kita bisa optimalkan dia Ya sudah Susu mungkin tidak perlu Tetapi Apabila memang Ternyata kita udah usaha maksimal nih Ternyata harus dibutuhkan susu Ya Silahkan pilih susu yang tinggi kalori Nah Problem banyaknya adalah Dok anak saya itu Soalnya 3 sendok Sudahan Mas gimana dok Habis itu Nyembur-nyembur Gini dong Kalau memang dia Hanya bisa kuantitas sedikit Ya sudah Kualitas dinaikin Caranya gimana Contoh nih Dok 1 sendok nasi dengan Apa nih Opor 1 sendok aja 1 sendok teh nasi dengan opor Itu mungkin sama dengan 3 sendok nasi usap Atau nasi soto Paham ya Sehingga kita harus berkreasi Bagaimana Bikin sering-sering masak Kare, opor Terus kemudian Kalau nih kaldunya Seperti apa Bola-bola dagingnya Nah sehingga itu Trik Pasti Dan Harus penuhi aturan makan Menurut WHO Jadi sebelum makan Jangan dikasih susu Atau cemilan manis dulu 2 jam air putih 2 jam Supaya apa Pengosongan alam Jadi kalau dalam Kayak kita nih ya Rasa lapar banget tuh Rasanya Aduh Makanan yang biasanya Rasanya enak banget Enak banget Gitu ya Makanya Makanya kan Si anak ini harus Kalau misalkan gitu Enak banget Nah kasih aja mungkin Apa Oh gak mau nasi Maunya cuman Gado lele Ya udah Lele itu protein bagus Ya udah Jangan dipaksain Mungkin nanti karbonya Jajan kroket Atau mungkin Makronis kotak Itu sudah karbo loh Mesti harus berbentuk Nasi Atau jagung Atau apa Yang lucu ini Mamah-mamah itu adalah Evo Evo unsalted butter Itu gak enak loh Kalau misalkan jadi dressing Harus dimasak Iya gak Pernah gak Aduh Evo Yaudah dimasak Lemak gak usah Dari Evo Jadi Opor itu aja Oke Masak karbonya Itu gurih banget Kenapa harus Seperti itu Dan enak gitu ya dok Kayak ikan lele aja Anakku udah seneng banget Terus kali makan Habis satu lele Dua kali makan Habis dua lele Kan kayak udah lumayan banget ya dok Gampang aja gini aja Kalau misalkan kita Ngerasain makanan Anak kita itu enak Berarti oke Gitu aja Kadang-kadang ada anak yang Dok anak saya gak mau makan Ketika diajak ke restoran Dia mau Ya sudah Diagnosanya jeneng Sudah bisa sendiri kan bu Mungkin masaknya perlu Dievaluasi Yaudah gitu Nah hal-hal seperti itu Makanya harus dikaji Kalau asupan itu bagus Gisi sudah oke Silahkan monggo nambah Untuk Susu Atau cemilan yang high kalori Atau Kalau dokter biasanya Mengkaji itu dulu Sebelum dia memberikan Suplementasi Sekali lagi Mau vitamin yang murah Sampai yang mahal Tidak ada yang Abasing Sulapan Bagus Waduh yang ini Ini apa segala macam Waduh Itu tidak Itu selama Itu belum diperbaiki Nomor satu Perbaiki itu dulu Baru nanti suplementasi Kita berikan Misalkan Aduh alergi ikan laut dok Zat besinya kurang Oke Suplementasi zat besi Mau ini dok Enggak mau ini Monggo silahkan apa Tetapi Harus pengkajian itu dulu Melewati proses itu juga Gak bisa sembarangan Tiba-tiba Kasih aja nih zat besi Gak bisa gitu ya dok ya Oke Terus nih Aku mau nanya juga Dokter tuh Termasuk yang sakluk gak sih Karena kan Kami mams Mams itu Kadang-kadang Suka merasa terbeban Dengan Apa namanya Cara Feeding gitu Cara memberi makan Bukan memberi makan Apa ya Ya gitu ya Nyuapin Cara nyuapin anak ya Dengan waktu yang maksimal 30 menit Dengan yang anaknya Gak boleh sambil Ngapa-ngapain Harus duduk di meja Apa segala macem Itu kan emang Emang bener sih Kalau bisa dilakukan dengan benar Enak banget gitu ya dok ya Cuma kalau misalnya Tidak mampu itu Apakah akan menjadi Masalah yang besar Jadi gini Itu memang Aturan dari WHO Tentang feeding rules Benar ya Tetapi Jujur Kalau memang diterapkan Di Indonesia Tidak semuanya Bisa sesuai dengan teori Ya Oke Makan 30 menit Selesai tidak Selesai kumpulkan Itu artinya Supaya dia tidak boring Karena menit yang ketiga satu Sampai sekian Itu dia sudah bosen Mau apa aja Pasti kita Dengan usaha apa Gak bisa Udah mending Dengan Apa namanya Sedikit Small but frequent Nanti apa Ngemil-ngemil gitu Tapi high calorie itu Ya Nah terus high chair Duduk di situ Gak mau dok Maunya keliling Oke gak apa-apa Tetap Variasi-variasi itu Perlu jadi gak saklek Seperti itu Mau gue silahkan Yang penting habis Cuman PR-nya adalah Memberi makan Itu tidak hanya Sekedar memasukkan Makanan Ketubuh anak Terjadi gendut Tidak Kita mengenakan Dia itu Habit Oh cara makan Gini loh Duduk Manis Begini-begini Kalau makan Gak boleh ngobrol Gak boleh nonton Ini kan Distraksi Gak boleh Tetapi sesekali Namanya anak Bosen dong Orang kita aja Masa itu-itu terus Bosennya Masa anak gak boleh Egois banget Kita kan jadi Mas Umur-umur dia Yang lagi penasaran Sama apa-apa Gak apa-apa Yang penting adalah Dia Kuantitas Kualitas saat itu Masuk Jadi jangan dipaksain Oh porsi segini Dia harus Dia berhak lo menentukan Separoh aja Habis yaudah Yang penting Separohnya itu Konten Protein Karbohidrat Ini udah Sedikit oke Jangan ini nyato Ini nyato Seperti itu Jadi Demi sedikit Pasti bisa Yang utama Justru rasa lapar Itu tadi Jadi kalau misalkan Dia berada dalam Kondisi benar-benar Rasa lapar Pengosongan lambung Optimal Makanan yang biasa aja Pasti nafsu makan Jadi anaknya dibikin Laper Ibu-ibu Ya tapi jangan dibikin puasa juga Kasian soalnya Nah kadang-kadang Itu tuh yang gak tega tuh Eyangnya Gimana sih Anakmu tuh nangis Disusuin Itu benar banget Oh my god Relate ya Ada orang-orang di sekitar Anakmu tuh lo pengen ini Gimana Masa gak dikasih Itu kan kita lagi Ngosongin perutnya Padahal kita lagi Ikut si dengrus Iya betul Tetapi si Eyang Tidak tega Entah nangis terus Gimana caranya Supaya diem Yaudah Hustoh Nenenin aja Atau kasih minum aja Akhirnya mengacaukan Itu tadi Nah hal itu ya memang Makanya tadi saya bilang Harus berkolaborasi Semua sama-sama nih Satu visi dulu Gitu Dan dokter pasti menyerankan Itu bukan ketega Anaknya jadi puasa Biar lapor Enggak kan ada maksud Nanti kalau itu Sudah ada masanya Pasti dia akan minta sendiri Hah minta Udah mulai tahu Rak lapor Mau makan Anakku juga udah mulai gitu Senang banget Tanpa vitamin apapun Tanpa booster apapun Nah itu tujuan kita Adalah semuanya disana Gitu ya Makanya ibu-ibu Kalau ke dokter anak Yang diajak Bukan cuma anak Sama bapaknya Tapi Eyang-Eang Yang ada di rumah Juga kayaknya Harus ikut ya doknya Biar denger langsung dari dokter Karena kadang kan orang tua Suka merasa lebih tahu Sudah pernah melewati itu Sementara kita menurut mereka Adalah orang tua baru Gitu ya dok ya Jadi kadang-kadang suka ada Pro kontra Sama orang tua Terus dok terakhir Seberapa besar ancaman stunting Di Indonesia Apakah besar sekali Kalau di Indonesia Memang data dari Risk kerdas ya 2018 itu Stunting memang masih juara Ya Stunting Kemudian underweight Dan jangan lupa Obesitas juga Menjadi permasalahan malnutrisi Jadi stunting Di masa kecil Itu nanti pada usia Remaja yang menginjak Di usia puber Dia akan bisa jadi obesitas Nah orang tua berpikir bahwa Wah Anakku dulu kecil loh Sekarang lemuh Bangga Padahal itu sebuah efek Dari stunting di masa kecil Obesitas itu banyak Sekarang anak-anak Yang hipertensi Diabetes melitus Pada usia dini Nah itulah yang Apa ya Kita antisipasi bersama Jangan sampai nih Jadi para endikmanya sekarang Udah bukan gizi buruk lagi Justru yang obes-obes itu Jangan berbangga hati Halo hati-hati Anaknya terlalu gemuk Nah itu akan bermasalah Menjadi non-communicable disease Atau istilahnya adalah Penyakit yang tidak menular Nah itu Sebagai efek dari Stunting di masa kecil Nah itu hati-hati sekali Aduh terima kasih banyak dokter Aku merasa sangat teredukasi Jelas sekali Terus apa namanya Semuanya juga Menjadi lebih jelas Ada sedikit hal yang bikin aku Lebih deg-degan Tapi ada yang bikin lega juga Makasih banyak dokter Katanya nih dok Tadi ada program baru Dari rumah sakit UNS Program baru dari rumah sakit UNS Untuk pelayanan ya Kamingsun sebenarnya Kita sudah ada layanan unggulan ya Dari jantung Terus ada polisomnografi Polisomnografi itu Ini loh Apa namanya Untuk mendeteksi gangguan tidur Jadi sekarang gangguan tidur itu Tidak disepelein Tapi ternyata Gangguan tidur itu Karena kelainan stroke Atau kelainan apa Itu bisa Itu satu-satunya Di Soloraya Bisa detail Kita tahu kenapa Kita punya gangguan tidur ya Jadi pada semua-semua Yang insomnia Silahkan datang ke arah UNS Oke Jadi sudah punya itu Rumah sakit UNS Terus kemudian Yang CAM itu sudah ada ya Terus kemudian Lab mikrobiologi PCR Kita bisa Kemudian untuk Hasil sehari jadi Maksimal besok ya Itu karena kita punya Alat sendiri ya Sudah bisa Kemudian Wacana akan ada Cat lab Ya akan ada cat lab Cat lab itu apa dok Cat lab itu untuk Katedrisasi jantung Oh oke Ya disini Kemudian kita ada Telemedicine Telemedicine Ya telemedicine Itu kan sekarang era pandemi Otomatis pada parno dong Datang ke rumah sakit kan Makanya Ini yang ditunggu-tunggu Sebenarnya banyak yang Tanya ke kami Bahwa Rosanes kapan sih telemedicine Gitu kan Kita ada Dan nanti Menggunakan aplikasi Ido Health Dimana sudah di approve Oleh ID Pusat Jadi aman Ada pengawasnya Jangan Gak hanya sekedar Tele-telean aja Oke 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 Namanya kita Namanya apa ya Pasien dengan dokter Kan otomatis kita harus Ada rekam medis Harus ada payung hukum Dan sebagainya Sudah approve Dan sudah Oleh ID Pusat Sudah Nah itu aplikasi kami Terus kemudian Mungkin ada wacana Poli sore Nanti eksekutif sore Yang akan Diadakan Dan bisa melayani Pasien BPJS sore Yeay Waduh tidak sabar Ini coming soon ya Semuanya tadi ya dokternya Ya coming soon ya Telemedicine sama cat lab Oke Mungkin waktu podcast ini tayang Sudah bisa mungkin ya Kita tidak tahu juga ya Amin Terima kasih sekali lagi dokter Galuh Selamat teman Sehat selalu Semoga Mendapat kebaikan selalu Karena sudah berbagi kebaikan Sama kita disini ya Amin Sama-sama sehat selalu Terima kasih Mams Dan sampai jumpa Di Mams Talk episode berikutnya Tidak 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 Terima kasih telah menonton